Kalau masih basah, cuma layu-layu, kita sempet kabut cukup Tapi kalau misalkan kita bikin fermentasi, kita bikin basah tapi diperes, tidak di tes Hapili Channel, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Hapili Channel Salam Ngarit, Salam Ternak Siang hari ini kegiatannya pembuatan pakan silase untuk kambing Nah ini di tempatnya Pak Suhur, peternak pemula yang kemarin saya review Yang sudah punya kandang tapi tidak mau ngarit karena kesibukan beliau Nah beliau menyuruh peternak senior yang jauh-jauh dari Candipuro Untuk pembuatan pakan silase di tempat Pak Suhur ini Nah ini juga teman-temannya Pak Suhur untuk ikutan belajar pembuatan pakan silase Kita coba lihat prosesnya Nah aktivitas hari ini mau bikin pembelajaran bikin apa ini mas? Silase mas Silase Pengawetan pakan Bahan dari odot ya mas? Odot Sementara ini simpasi biadot Campurannya apa aja ini mas? Sementara ini campuran beberapa gelai daun singkong lah Terus tambahannya? Tambahan paling bawah daunan rambat rambat Campuran Sementara kotok masih manual Ini kenapa manual kayak gini? Belum ada chopperannya apa gimana? Infonya belum tersedia Tapi enggak berpengaruh mas dari nanti segi silasin ya tu? Enggak mas Yang penting di kacah Lebih bagus Chopper Lebih lembus Lebih bagus Dengan pemadakannya itu lebih padah Karena beliau mungkin masih pemula ya Belum apa Alatnya belum tercukupi semua Proses mas Proses Ini kalau misalkan odot ini Baru ngarit langsung dibikin gimana itu mas? Lebih bagusnya dilumkan dulu mas Dilumkan dulu mas Dilayukan Berapa hari itu mas Minimal ya dua hari lah Dua hari Tapi kalau misalkan langsung dadakan itu Bisa jadi apa enggak? Jadi maksuman Berpotensi Itu kadar air ini kan masih tinggi Masih potensi Sudah gala Nah ini kan tempatnya Pak suhur ini kan pakai tong nih mas Nah mungkin kalau bagi kapasitas yang kambingnya sedikit Ataupun yang bermodal kecil lah Kalau pakai plastik Gimana itu? Bisa mas Ada kelemahannya enggak? Bisa Yang penting rapat Kelemahannya cuman Pastinya tipis Kalau dipadet Kadang-kadang Ada kebocoran Yang penting kalau bisa Menjamin plastik Enggak bocor Kalau lebih ringkisnya karetong lah Karetong ya Lebih aman mungkin ya Dipadet Aman Terus Tinggal nutup Nah misalkan ini kan Enggak ada kelemnya ini Boleh diganti dengan plastik Tutupnya apa? Gimana? Bisa mas Bisa enggak apa-apa itu mas Yang penting rapat Nah ini kan tempatnya Mas suruh ini pakai ini mas Pakai jengjet itu ya Kalau selain jengjet Ada bahan pengganti lainnya apa? Kalau ada detek-det ya bedek Kalau enggak ada detek ya jengjet itu ya Tujuannya kan buat resep air Ya kadang kan di daerah itu mas Kadang kan di daerah itu masing-masing ini mas Kalau daerah sini mungkin jengjet itu mudah Melimpa Nah mungkin ada lagi di daerah lain kan sulit Nah mungkin alternatif penggantinya itu apa aja Selain jengjet apa detek itu? Detek Lebih bagus detek memang Lebih bagus detek Cuma untuk peresapan Peresapan air Atau hijauan Yang penting bisa ngeresap air aja Selain odot ini Yang bisa dijadikan silase ini Rumput apa aja mas? Banyak mas Apapun hijauan Yang bisa dibikin silase Asal kambing itu memang suka Mulai daun singkong Tebon jagung Teramban-teramban apa daun-daun Daun-daun apa ini? Nangka Daun nangka juga bisa? Bisa Kalau seperti rumput? Bisa Rumput lapangan lebih bagus malah Ada pabat pakai mesin Sudah lembut-lembut ya? Tinggal disimpan Dipakatkan Bisa dipakat Bisa dipakatkan Ya ini kelemahannya mungkin ya Takut tangannya kena arit Kalau di Seperti ini Biar nggak Tercuas Ada rencana mau beli Mesin mas ke depannya Bisa 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 Berarti mas Jamal dari Candipuro ya Sampai kepala sini Datang ke sini Cuma mau Ngebelajarin bikin pakan ini ya mas Belajar bersama mas Belajar bersama Berbagi pengalaman Memberi semangat para peternak ya Memberi semangat Belajari Udara ini Iya kan Setidaknya Sampaian Sudah lama Beternak juga Dari segi pakan Mungkin sudah memahami Seluruhnya kan Berbagi pengalaman Berbagi pengalaman Suruh menangisi Menangisi Karena pakan itu kan Paling-paling Paling utama ya mas Dari segi tanah itu Gak dipakan Mati Cuma kalau seperti ini Kan harus Nyediain bang pakan juga ya mas Paling ganyo ramban Ramban Itu kenapa harus Di rata-rata kayak gini mas Apa namanya Diler Diler Biar keanginan mas Biar keanginan mas Biar uapnya keluar Jengjetnya harus dikeringkan dulu Apa gimana Harus kering Harus kering Buat dasaran Buat dasarannya Oh dilapis-lapis ya mas Ini maksudnya diinjek Biar Biar padat mas Biar padat Terus kalau yang seperti pakai plastik Diinjek kayak gini kan takut jebol mas Gimana Yang duas resikonya pakai plastik Kalau pakai plastik Lebih pasnya itu pakai pakum Pakai pakum Penyedot udara itu Jadi gak usah ditutup gak pakum kan Alternatif kalau pakai plastik harus pakai pakum Biar tambah modal Karena kalau pakai plastik kan Ini banyak yang batang-batang gedenya ya Seperti kayak gini kan bisa nusuk plastik ya Kalau diinjau Kalau seperti jengjetnya itu Semakin banyak semakin bagus Apa gimana Sesuaikan mas Sesuaikan Biar mengangkat air Kalau tinggi enggak Kalau tinggi ya Diperbanyak Jengjet Berapa hari Bisa dikasih pak kan Bagusnya Tiga minggu lah Tiga minggu Tiga minggu Maksimal tiga minggu Tiga minggu udah bagus Paling cepat Paling cepat Kalau memang Seminggu pun jadi Seminggu pun jadi Itu kalau misalkan udah jadi Beda perbedaannya Seperti apa Bedanya itu Berubah warna Berubah warna Warnanya kecoklatan Coklatan Coklatan itu Enggak kering Enggak basah Lembab Lembab Kayak basah Tapi enggak ada air Kayak kering Tapi kok diperkan basah Lembab Terus kalau misalkan yang gagal Gagal Bosok mas Ya yang bosok itu Seperti apa Contohnya Yang jelas Baunya enggak sedap Oh bau busuk gitu ya Kalau jadi itu Baunya kayak Apa itu Tape Oh kalau yang jadi Wangi tape Asam-masam burik Oh ini campurannya Dedak juga ini Pengharum Oh tiap lapisan Diinjak ya Biar kuadat Kalau seperti Tebon jagung Itu juga bisa disilasen Enggak mas Yang Kering Apa yang basah Seperti kan ada yang Masih Bahannya Bahan-bahan hijau Kalau kering Itu Fermentasi Oh kalau yang udah Diambilin jagungnya Itu kan udah kering tuh Itu kan butuh nutrisi Dari luar Itu fermentasi Kalau pengawatan hijauan Si lasu Oke Buat persiapan Adar air ya mas Ada air Aromanya beda 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 Ini bahan Ini Layu ini Layu-layu Nggak kering Ini kan termasuk Layu-layu Separuh Layu ini Bagus Diadu Ini Baru ini Tamburitates Semperkabu Baru di sini Ini tambah Bagus Itu fermentasi berarti Si lasu Si lasu Cuman Penambahan nutrisi Penambahan nutrisi Apa tadi bahannya mas Coba lihat Kita pakenya ini Ini bukan promosi ya Karena Bapak Makanya ini Cuman Kita pakenya ini Apa itu namanya Oce Ini probiotik mas Probiotik Takarannya untuk Satu tong Satu tong Paling Dua sampai Tiga tutup Sampai Tiga tutup Itu disemprotin Semprotin Ini pake Tiga tutup Cukup Itu apa itu E4 E4 Khusus hewan ya Khusus hewan Itu kalau dicampur E4 S.O.C Nggak apa-apa Bagus mas Memang Berjodoh Memang Berjodoh Cara Probiotik ini Buat Pengurai Terus cara penyemprotannya Kalau masih Basah Cuman layu-layu Semprot kabut Cukup Semprot kabut Tapi kalau misalkan Kita bikin fermentasi Bahan kering Kita bikin basah Tapi Diberes Nggak Netes Berarti Seperti tebun kering Itu Kalau fermentasi Dipakai Ini bahan-bahannya Tapi dicacah juga Tebun kering Itu kan Dicacah Nggak mas Bungkulan Bungkulan Mau dua tahun Tiga tahun Bisa Yang penting rapat Yang penting tetap Rapat Nah tadi Seperti Silasnya kan Harus Tidak ada rongga Biar angin Kedap udara Kalau ini Fermentasi ini Sama juga Sama Harus Kedap udara Ya tadi pakan tadi eh ini obat-obatan tadi kalau dari segi harga berapaan Mas itu yang probiotik Hai pasaran sini ya khususnya di Lampung Selatan itu 120 120 kalau yang M4 30.000 bergantung seherah masing-masing bisa juga dicampurin ke air minum Mas bisa-bisa air minum itu kan sebagai media kalau dicomboran itu medianya ya Oh iya harus padat mungkin ya lebih bagus yang nginjaknya itu badannya yang gede kalau kambing yang seperti kambing baru nih yang belum pernah makan silase itu harus pembelajaran dulu enggak Mas biasanya kalau yang belum doyan ya dibelajari Hai sampai berapa hari biasanya kalau makan tapi kalau misalkan hijauan ini kan rumput hijau masih utuh kan kambing doyan nah di silase itu kebanyakan nggak ngajarin oh iya Hai 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 selamat menikmati 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 berarti dari protein ya mungkin dari menir itu ya masalah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini pakai chopper kan lebih lembut tingkat kepadatan ini lebih maten ya pasti berhasil karena yang ngasih tahunya ini udah seniornya berhasil yang ngebelajarinnya seniornya pasti berhasil yang ngebelajarinnya seniornya pasti berhasil hati-hati hati-hati takut ngejungkel selamat menikmati kalau seperti jengjetnya aja dibikin silase jadi gak ada campuran rumputnya itu gimana kandungannya mas silase jenjet iya jenjetnya doang yang dibikin silase diawetkan maksudnya dan diku sistemnya fermentasi fermentasi tapi kalau jenjetnya kering ya gak perlu dipermentasi mas ditaruh aja awet yang penting gak lembab semangat mas suhur mas jamal udah jauh-jauh dari candipuro ke palas nih merantau teori ini yang penting pager daun-daun selaju dan tutupnya rapat iya dasarnya itu udah yang penting si bahannya ini udah layu nginjeknya sampai padat padat rapat udah dijamin 100% jadi itu kalau udah nah ini yang kemarin mau saya review gak mau tanya sekarang saya review temennya mas suhur terbuka terbuka terus ketemunya fermentasi nah ini kan tadi kalau mau dicampur apa pribiotik ya tadi harus bener-bener ini susut ya kan ini di angin-anginkan aja apa harus dijemur lebih bagus di angin-angin di layunya itu langsung lepok dari dalam kalau dijemurkan paling kering pinggir-pinggir kering luntung ya kering-kering terpaksa atasnya harus ditaburin banyak ini penutup penutup berarti terakhiran dikasih jengjet sama dedek ya udah ini segini kebagusan mana mah yang kelemas sama-sama tutup rapet diket pakai karet ini ya di ini dulu nah ditarikin kayak gitu ikat pakai karet sekuat mungkin ya terapet mungkin oke 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 Semoga bermanfaat untuk teman-teman para peternak di luar sana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh